Oke guys, kita akan membaca jangka taruh guys. Pada sama dahulu kala, ada seorang pemuka agama Islam dari negeri Palembang, Sumatera Selatan yang bernama Hasan Tandu Alam atau lebih dikenal dengan Tandu Alam. Suatu ketika, ia mengembara ke negeri Panggai untuk mendagang dan menyebarkan agama Islam. Oke, lanjutnya. Pada suatu hari, kalangan istana dan seluruh rakyat negeri Panggai gempar karena Putri Raja Adi Jokro tiba-tiba hilang. Sang Raja pun segera memerintah kepada seluruh barat, tentara, dan rakyat untuk cari bukti. Mereka pun meminta tolong kepada Tandu Alam untuk bisa menemukan Putri Raja. Tandu Alam pun bersetia dengan syarat Raja Rijang. Ikut tidak boleh banyak-banyak. Keesokan harinya, Tandu Alam bersama keempat Basalo tersebut berangkat ke Pulau Sago dengan menggunakan perahu layar. Dalam perjalanan menuju Pulau Sago, mereka pun mengatur siasat. Ini ya, saat menginjakkan kaki di Pulau Sago, Tandu Alam segera tutup bersihlah sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia menghilang. Betapa terkejutnya keempat Basalo tersebut menyaksikan peristiwa itu di atas perahu layar. Untung Raja, Tandu Alam berhasil menemukan Putri dikurung di dalam sebuah ruangan. Sementara orang Tobelo yang bertugas menjaga ruangan itu sedang tertidur lelap. Tandu Alam pun segera menggagal pintu ruangan itu secara perlahan-lahan. Lalu mendaki Sambutri yang juga sedang tertidur dan segera membangunkan. Nah, keesokan harinya saat matahari mulai terbit di ufuk timur, mereka tiba di negeri banggai dan segera membangunkan putri keistana. Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh keluarga istana dan seluruh rakyat negeri banggai. Raja Adi Cokro pun mengakui dan memuji kemampuan dan kesaktian Tandu Alam. Terima kasih Tandu Alam. Hadiah apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Raja Adi Cokro. Sekiranya baginda tidak keberatan, hamba minta sebidang tanah kosong dan rawa untuk hamba durian dan saku. Jawab Tandu Alam. Permintaanmu akan aku kabulkan Tandu Alam. Jawab Raja Adi Cokro. Beberapa tahun kemudian Tandu Alam memperoleh hasil yang melempah ruah. Memperoleh hasil yang melimpah ruah. Hidupnya pun semakin sejahtera melihat keberhasilan itu. Tandu Alam senantiasa mengajak penduduk di sekitarnya untuk membakar lahan dan menanam durian dan saku. Sejak itu Tandu Alam semakin disukai oleh masyarakat Bangai. Dengan demikian, ia dapat menyiarkan agama Islam di daerah Bangai dengan mudah. Apalagi setelah ia menikah dengan putri Basalotanobo Nunungan. Sampai jumpa. Selesai.